A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Taib Jamani ada pertanyaan Benarkah hewan kurban kelak menjadi tunggangan di atas sirot Adakah dalilnya apabila tidak benar yang benar seperti apa Anak tidak pernah membaca hadith yang sahih Bahwasanya hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kelak di padang mahsyar Memang orang-orang yang bertakwa kata Allah Apa ayatnya? Bukan mutaqin Orang-orang yang bertakwa itu kelak di padang mahsyar Digiring menuju Allah Wafda Seperti delegasi-delegasi tamu-tamu negara Mereka naik kendaraan Naik onta-onta Soalnya kalau bicara Jadi kendaraan Gimana kalau korbannya kambing Tidak bisa jadi kendaraan Wallahu'alam Tapi yang jelas korban itu akan memberikan syafaat juga kepada antum Sebagai amalan antum Tapi kalau jadi kendaraan Anda tidak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Ada yang jadi notaris disini Notaris itu kalau transaksi riba dapat berapa? Ada yang notaris? Anda kasih hadiah jangan mantul Hah? Mana? Dapat 2% Kalau Banyak banget Kalau 1 miliar Dapat 20 juta Masya Allah Mana kasih dia buat antum 20 juta keluarin itu Kalau transaksinya riba Artinya kalau transaksinya riba Dia dapat duit dari transaksi riba sebagai saksi Keluarkan itu duit Kalau antum sebagai Peminjam Duit Antum itu tidak makan riba Peminjam itu tidak makan riba Tapi ngasih makan riba Peminjam itu kan ngasih makan Gimana antum mau bersihkan? Sudah dimakan sama orang itu Maka antum terlaknap Maka membersihkannya jelasnya dengan mohon ampun sama Allah Azza wa Jal Karena kalau yang Pinjam duit itu Dia memberi makan riba Dan bukan makan riba Tapi dosanya Sama Bagaimana cara membayarkan hutang orang tua Yang meninggal yang ahli waris tidak tahu Tidak diketahui karena takut kelak di akhirat ditagih Caranya diumumkan Kadangkala lagi menguburkan jenazah Tanya Yang Bapak anak punya hutang sama dia Tolong hubungin Keluarganya Rasulullah SAW dikuburan itu Kadangkala yang ditanya itu Hutang Ini mayat punya hutang enggak? Ditanya sama Nabi Sosana Maka kita pun karena takut Ayah kita, keluarga kita punya hutang Untuk disebutkan Yang merasa Bapak anak punya hutang Tolong Datang ke ahli warisnya Dengan cara seperti itu Kita bisa melunasi Hutang Ayah kita Tapi kalau enggak tahu Dan tidak ada yang datang menagih Yisrahkan sama Allah SAW Dan Antum jamaah Kalau tahu fulan punya hutang Dan dia lupa Dia lupa Antum tidak mengingatkan Antum ingat Maka Antum perlu ingatkan dia Kalau Antum tidak mengingatkan dia Dia enggak dosa Karena orang yang lupa Sudah berdoa Mengatakan Rabbana la tuakhidna Inna sina Au akhtakna Udah minta sama Allah SAW Supaya tidak di Beri sanksi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ana insyaAllah Ingin berkorban di tahun ini Apa dianjurkan Berpuasa bagi yang berkorban Dianjurkan berpuasa Buat Semuanya Yang berkorban Dan tidak berkorban Apalagi puasa hari Arofa Itu menghapuskan dosa Dua tahun jamaah Allahu Akbar Pertanyaan ibu-ibu yang mana Supaya enggak marah Jamaah yang dibawa Jamaah Mengapa ketika kita sudah hijrah Mengharap Ridha Allah Akan tetapi banyak Masalah-masalah dalam hidup Bagaimana cara menghadapi masalah Juga solusinya Contoh Sebagai madu Istri kedua Pak Ustaz Posisi sangat lelah Haruskah tetap bersabar Atau menyerah saja Karena penilaian orang Tabu dengan hukum syariat ini Jazakallah khairan Jamaah Antum tidak akan Berhenti Ditimpa Masalah Kecuali Antum sudah mati Mati pun Tidak selesai Masalah Antum Ditunggu di kuburan Memang Karena kira Antum akan terus Mendapatkan fitnah Dalam kehidupan ini Karena sudah Ketentuan Allah Allah mengatakan Dan kami akan Menguji kalian Dengan kebaikan Dan keburukan Dan akan kembali Kepada kami Kalian itu Yang jadi istri pertama Dia jadi istri kedua Merasa capek Yang istri pertama Lebih capek Gara-gara Ada madunya ini Sampai Allah Itu namanya Piring di rumah Yang awalnya dari Beling Aduh Sekarang pakai Piring plastik Lelah juga Jadi ketika Antum Berpikir Oh istri pertama Tidak lelah Sama lelah Sebagian wanita Yang suaminya Dia kawin lagi Dia so berpikir Enak kamu mas Kata dia Kesana sehari Kesini sehari Padahal dia juga Capek Dan lelah Antum pikir Suami yang punya Istri empat Tidak lelah Sama ada sebagian Syekh cerita Syekh ini Allahuakbar Cerita dia Di Malaysia Kemarin Dia ke rumah temannya Pengusaha Masya Allah Istrinya empat Ketika dia ke kantornya Dia mau masuk Ke ruangan Salah buka ruangan Buka ruangan Isinya kamar Tidur Kata dia Kata yang pengusaha Jangan Yang masuk Kata dia Syekh tanya Ada apa kamar ini Kata dia Iya Syekh Kalau anak sudah Tidak tahan Sama empat istri Anak-anak tidur Di kantor Sudah tidak pulang Rumah Ribut Kesini ribut Kesana ribut Allahuakbar Jadi anti harus sabar Menjadi istri Kedua sabar Istri pertama Sabar Lelah Dan capek Jadi suami pun Sabar Ada sebagian suami Yang Tidak tahan Dengan kelelahan Itu akhirnya Semua istrinya diceraikan Hidup Tidak punya istri Betul Jaman Ada kejadian Karena kehidupan ini Semua lelah Jaman Jadi jangan berpikir Perempuan Suaminya itu Hanya bersenang-senang Dia lelah Dia mungkin Beban pikiran Apalagi ada Laki-laki yang Sok mau kawin lagi Fulus Tidak punya Utang banyak Sunnah Bayarin dulu Utangnya Sunnah Sunnah Ada sebagian jemaah Yang dia pikir Tidak mau lelah Padahal tetap lelah Maka Kuncinya apa Bersabar Kuncinya hanya satu Bersabar Dapat nikmat bersyukur Dapat balak bersabar Berbuat dosa Beristighfar Sampai kapan Seperti itu Sampai mati Mumpung masih hidup Kita bisa melakukan Tiga hal tersebut Marahkollah Assalamualaikum Ustaz Anak menikah Sudah lima tahun Tapi belum Dikarunia anak Amalan-amalan Apa yang harus Anak kerjakan Agar cepat Dikarunia anak Dan Kiat Apa saja Yang harus Anak kerjakan Agar anak Tidak Merasa lelah Menanti rizki anak Dan tetap berhusnudan Kepada Allah Jalla jalaluh Kalau bicara Orang yang Punya anak Itu juga Lelah Sampai ada Yang anaknya Baru Umur Tiga bulan Tahu-tahu Hamil lagi Antum pikir Tidak lelah Yang punya anak Lelah Yang tidak punya anak Lelah Menunggu anak juga Apa yang perlu Dikerjakan Masya Allah Banyak Mumpung Belum punya anak Bisa full Ibadah Tidak ada yang gangguin Sebagian wanita Kalau sudah punya anak Allah Nangis anaknya Aduh Tidak jadi Susuin anaknya Taruh anaknya Alhamdulillah Allahu Akbar Suaminya datang Ketuk pintu Ya Allah Ini Nah Hadhil hayat Jadi kalau Antum Mandang kehidupan Ini semuanya Lelah Memang Tapi lihat Hasilnya nanti Yang nunggu anak Tidak datang Perbanyak istighfar Perbanyak berdoa Sama Allah Azza wa Jal Nabi Ibrahim Puluhan tahun Nabi Nanti baru lima tahun Sudah merasa Lelah Tidak berhenti Nabi Ibrahim Berdoa Rabbi Habli Minas Salihin Nabi Zakaria Seorang Nabi Yang kita tahu Doanya dikabulkan Oleh Allah Azza wa Jal Tapi ditunda Ditunggu Terus sama Allah Sampai dia Mengatakan Rabbi Baru dikasih setelah Lebih mungkin 70 tahun Berdoa Lalu Antum Baru lima tahun Sudah Capek Lelah Terus berdoa Beristighfar Yakin Yakin Allah punya tujuan Karena sebagian orang Kalau doanya dikabulkan Dia berhenti Berdoa Banyakin istighfar Karena istighfar itu Membuka pintu-pintu langit Jemaah Barakallah Bolehkah kurban Uangnya minjam Minjam ke anak Atau ke orang tua Asalkan Antum punya sesuatu Yang bisa Antum bayarin Antum punya uang Cuma belum datang Karena kita tahu Kurban ini Waktunya hanya 10, 11, 12, 13 Duit Antum baru keluar Tanggal 20 Boleh gak pinjem Boleh Kalau ada jaminan Antum Bisa bayar Tapi kalau gak ada Jangan utang Karena sejatinya Allah tidak Membebani hamba Di atas Kemampuannya Anak ingin Ustadz Ya udah Insya Allah Niat Antum ditulis Sama Allah Azza wa Jal Asalkan Antum Benar-benar Niat Lillahi Ta'ala Masya Allah Kira-kira Ustadznya Baca ini Capek gak Sah Allah Antum dengerin Lelah Ustadznya juga Lelah Adik Ipar Adik Ipar Ana Telah melakukan Suatu perbuatan Dosa besar Dan saya Sudah Memberitahukan Suami Bahwa adik Perempuannya Adalah tanggung jawab Kakak laki-lakinya Tapi Kakak laki-lakinya Seakan Menutup mata Dengan perbuatan Adiknya Apa yang harus Ana lakukan Untuk mencegah Supaya tidak lagi Perbuatan dosa Itu dilakukan Adik Ipar Jamah sejatinya Kita semua Tidak boleh Mendiamkan Kemungkaran Baik dikerjakan Oleh keluarga kita Atau oleh orang lain Kalau kita melihatnya Tapi Kalau itu keluarga kita Tanggung jawab kita Semakin Besar Ada orang-orang Yang dayuth Yang tidak bakal Dilihat Sama Allah Azza wa Jal Pada hari kiamat Allah gak akan Bicara sama itu orang Allah akan Berikan azab Yang pedih Yang membiarkan Kemungkaran terjadi Di keluarganya Ini seperti Seorang kakak Melihat adiknya Naudhubillah Mungkin berzinah Didiamkan Pura-pura Tutup mata Ya Allah Alam ya'lam Bi'annallaha Yaro Apa dia Gak faham Gak tahu Kalau Allah Melihat Melihat perbuatan Dosa itu Dan melihat Ketika abangnya Mendiamkan Itu dosa Maka tugas Anti sebagai Seorang istri Adalah Mendudukkan Dia Diajak Untuk ngaji Dikasak Nasehat Dan jangan Dibiarkan Kalau anti Membiarkan Ya anti akan Dapat dosa Juga Namun Mengingkari Kemungkaran itu Yang pertama Dengan tangan Kalau gak mampu Dengan Lisan Gak mampu Maka Dengan hati Kita Masya Allah Pertanyaannya Bagaimana Mengingatkan Teman Yang menganggap Ribak Sebagai Bisnis Iya Betul Orang-orang Mushrik Dari dulu Menganggap Ribak Itu Bisnis Makanya Ketika Allah Haramkan Ribak Apa kata Orang-orang Kafir Dulu Innamal Bay'u Mithrul Ribak Kata dia Bisnis itu Sama Dengan Ribak Apa bedanya Selalu Mereka Mengatakan Itu Modal Satu Juta Untung Lima Ratus Antum Beli Handphone Harga Satu Juta Jual Lima Ratus Boleh gak Boleh gak Jual Lima Ratus Ruki Tapi Boleh ya Boleh Nah Beli Satu Juta Jual Satu Juta Lima Ratus Boleh 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 Antum Antum Punya Duit Satu Juta Antum Pinjemkan Kesudara Antum Bayar Satu Juta Lima Ratus Apa Bedanya Apa Bedanya Jemaah Bukan Masalah Gak ada Barang Kadangkala Barangnya Pura-pura Ada Barang Antum Beli Handphone Sama Mana Satu Juta Antum Bayar Satu Juta Lima Ratus Nih Langsung Anda Kasih Fulus Akat Akatnya Jadi Riba Ini Akat Pinjam Meminjam Yang Gak Boleh Mencari Keuntungan Pinjam Meminjam Kalau kita Pinjam Duit Jemaah Advan Kalau kita Mengutangin Orang Lain Itu Dapat Pahala Sodakoh Kok Cari Keuntungan Dunia Kalau Orang Jualan Memang Cari Keuntungan Jadi Kalau Yang Bicara Bahwasanya Ribak Itu Termasuk Bisnis Itu Perkataan Orang Orang Kafir Sejak Dulu Ustadz Anda Mau Bertanya Ini Menakutkan Apa Yang Harus Anda Lakukan Apabila Anda Sudah Lelah Dengan Tingkah Laku Suami Yang Tidak Mau Berubah Sama Sekali Bahkan Suami Anda Mengatakan Bahwa Ajaran Agama Yang Anda Terapkan Dalam Hidup Adalah Sesat Anda Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Agar Suami Anda Mau Belajar Ilmu Agama Tapi Suami Anda Tidak Mau Tetap Berpegang Teguh Dengan Prinsipnya Untuk Mengejar Kehidupan Dunia Allah Buat Para wanita Yang Dapat Suami Kayak Gini Istighfar Minta Ampun Sama Allah Karena Suami Ini Pilihan Anti Dan Anti Salah Memilih Pemimpin Dalam Kehidupan Anti Sampai Ya Anti Istighfar Kemudian Ilmu Yang Anti Pelajarin Terapkan Dalam Kehidupan Ini Jadilah Istri Yang Solehah Jadilah Istri Yang Menyenangkan Buat Suaminya Bukan Hanya Pandai Menasihati Suami Tapi Pandai Melayani Suaminya Bikin Suaminya Betah Dalam Rumah Ketika Suaminya Datang Bukakan Pintu Dengan Aroma Yang Wangi Rumah Telah Di Aromai Dengan Aroma Gahru Untuk Tau Gahru Kayu Ud Ada Kayu Yang Wangi Segali Itu Suami Kayak Bukur Suami Belum Masuk Rumah Itu Masya Allah Ada Apa Ini Dia Buka Istrinya Mengatakan Masya Allah Abang Lala Abang Capek Abang Abang Kepingin Apa Semuanya Udah Nasiapkan Ini Ada Buku Menu Kalau Abang Mau Tambahan Masya Allah Layani Suaminya Suaminya Sambil Makan Sambil Dipijetin Tanyain Bang Abang Kepingin Minum Apa Bang Atau Sambil Makan Sambil Dipijetin Kakinya Suami Itu Yang Awalnya Ngeliat Ajaran Sesat Dia Mikir Ini Ajaran Apa Lagi Kok Pakai Pijet Pijet Kaki Segala Nah Ketika Suami Melihat Perubahan Istrinya Positif Insyaallah Suami Ya Yang Dia Mengatakan Sesat Itu Pelan Pelan Akan Hilang Tapi Kadangkala Sebagian Istri Kalau Sudah Ngaji Jadi Kaku Sambil Suaminya Suaminya Datang Dari Kerja Eh Sini 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 Ya Nggak Bener Lagi Gitu Subhanallah Tadi Lelah Sama Siapa Sama Suaminya Yang Ini Ustadz Saya Lelah Sama Orang Tua Saya Bapak Antum Juga Lelah Ngurusin Antum Karena Selalu Tidak Boleh Keluar Kerjaan Dengan Subhat Subhat Dikerjain Bagaimana Sikap Kita Kepada Orang Tua Dengan Sikap Kerasnya Tersebut Jamaah Nabi Ibrahim Lelah Menghadapi Orang Tuanya Orang Tuanya Keras Kepala Bahkan Mengancam Nabi Ibrahim Mau Dilemparin Dengan Batu Diusir Dair Rumahnya Tapi Apa Kata Nabi Ibrahim Ya Allah Wahai Ayah Anda Aku akan Mintakan Ampun Buat Engkau Dari Allah Karena Antum Tahu Orang Tua Antum Jauh Lebih Lelah Ketika Dia Membesarkan Antum Maka Anak Harus Sabar Harus Berbakti Sama Orang Tuanya Kenapa Orang Tua Melakukan Yang Syubhat Syubhat Yang Haram Kadangkala Kadangkala Karena Faktor Ilmu Nggak Punya Ilmu Yang Cukup Sehingga Dia Melakukan Itu Tugas Antum Mentransfer Ilmu Tapi Dengan Adab Dan Etika Jangan Mengguruin Orang Tua Sampaikan Kepada Orang Tua Maaf Ayah Anani Belajar Nggak Tahu Ini Bener Kenapa Nggak Ayah Antum Bawa Bukunya Ini Ayah Seperti Ini Ayah Mungkin Masih Melakukan Yang Haram Mungkin Masih Melakukan Ribak Antum Perlahan-lahan Dan Sabar Yang 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 Paling Harus Antum Banyakin Doa Kapan Sepanjang Masa Antum Berdoa Khususnya Di Waktu-waktu Mustajab Antum Ingat Sama Orang Tua Antum Ketika Sujud Ya Allah Orang Tua Ana Ya Allah Ketemu Orang Yang Alim Ustaz Minta Doanya Ustaz Buat Abah Ana Ustaz Abu Hurairah Minta Sama Nabi Doa Nabi Buat Ibunya Dan Ibunya Dapat Hidayah Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Orang Tua Kita Amin Ya Allah Allah Bagaimana Cara Mengatasi Capek Ketika Jodoh Belum Dateng Antum Nanti Jodohnya Dateng Capek Sama Suaminya Jadi Memang Kita Tidak Pernah Lepas Dari Capek Lelah Kita Hanya Berpindah Dari Kelelahan Kepada Kelelahan Yang Lainnya Jadi Anak Lelah Jadi Orang Tua Lelah Juga Ini Jodoh Belum Dateng Capek Saya Berusaha Ustaz Saya Berusaha Apa Ini Saya Apa Ini Bikin Capek Nulis Surat Saya Berusaha Husnudzon Saya Berusaha Husnudzon Tetapi Orang Sekitar Selalu Membuat Beban Pikiran Dan Membuat Lelah Apa Maksud Ini Zaman Iya Mungkin Maksudnya Ada Orang-orang Yang ketika Jodohnya Belum Dateng Sering Dibully Sama Orang Kamu Kok Nggak Kawin Kawin Setiap Ketemu Sudah Nikah Ingat Ada Kejadian Yang Tetangganya Dibunuh Yang pernah Ceritakan Gara-gara Bikin Capek Dengan Pertanyaan Pertanyaan Astagfirullah Maka Antikal Belum Dateng Jodohnya Banyak Banyak Istighfar Minta Tolong Orang-orang Yang Baik Sampaikan Mungkin Ada Orang Soleh Yang Cari Istri Saya Siap Walaupun Jadi Istri Masya Allah Istri Kedua Ketiga Keempat Banyak Perempuan Yang Siap Tapi Banyak Istri Pertama Yang Tidak Siap Jamaah Maka Para Suami Harus Siap Siap Nah Tapi Jangan Sampai Antum Jamaah Menikah Lagi Akhirnya Bangunan Rumah Tangga Antum Yang Pertama Hancur Akhirnya Antum Lelah Dua Kali Ngurusin Istri Kedua Gak Jadi Kedua Nanti Yang Pertama Lagi Satu Istrinya Ngurusin Istri Yang Pertama Dengan Anak Anak Maka Antum Harus Persiapkan Ketika Ingin Nikah Lagi Dan Buat Yang Gak Datang Jodohnya Terus Berdoa Dan Husnudon Sama Allah Ada 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 Orang Yang Mati Tidak Punya Jodoh Karena Allah Sudah Sediakan Jodohnya Di Surga Nantinya Nah Ini Lelah Sama Suaminya Ustaz Saat Capek Itu Hadir Kadang Futur Atau Mengeluh Di Saat Itu Apa Yang Harus Dilakukan Zikrullah Karena Amalan Zikir Ini Amalan Yang Paling Ringan Kalau Solat Antum Butuh Harus Berwudu Harus Menutup Aurat Harus Menghadap Qiblat Harus Berdiri Tapi Zikrullah Dalam Posisi Itu Antum Bisa Berdikir Dan Zikrullah Itu Benteng Yang Kata Rasul Sallallahu Sallam Seperti Orang Yang Sedang Dikejar Kejar Oleh Musuh Ketika Dia Mengingat Allah Dia Masuk Ke Benteng Dan Musuh Tidak Akan Bisa Masuk Maka Ketika Antum Futur Berbanyak Zikir Zikir Terus Maka Insyaallah Akan Hilang Kelelahan Itu Jamaah Dan Allah Akan Bangkitkan Semangat Antum Karena Mengingat Allah Itu Membuat Seorang Jadi Semangat Untuk Beramal Jamaah Ini pertanyaan Yang kurang Lebih Sama Ini pertanyaan Terakhir Jamaah Karena Ustaz Sudah Capek Jangan Lelah Kita Jamaah Assalamualaikum Ustaz Saya Merasa Hati Saya Sedang Keras Ustaz Bagaimana Cara Melembutkan Hati Teman Teman Saya Akan Menjauh Semua Ustaz Ya Orang Yang Hatinya Keras Allah Berkata Kepada Nabinya Sallallahu Alayhi Wasallam Fabima Rahmatin Min Allah Lintalah Walau Kunta Fadhan Ghalid Al Kalbilan Fadhu Min Haudi Kalau Engkau Orangnya Kasar Hatinya Keras Orang Tidak Ada Yang Mau Dekat Sama Engkau Gimana Supaya Lembut Yang Membuat Hati Keras Itu Dosa Yang Membuat Hati Keras Itu Banyak Tertawa Yang Membuat Hati Keras Itu Banyak Makan Ada Banyak Perbuatan Perbuatan Yang Membuat Hati Keras Maka Tinggalkan Sebab Sebab Itu Kembali Kepada Al-Quranul Karim Ziarah Kuburan Semoga Itu Membuat Hati Antum Jadi Lembut Melihat Anak-anak Yatim Anak-anak Kecil Itu Jemaah Usap Kepalanya Doain Dia Semoga Hati Antum Jadi Lembut Ketika Itu Karena Memang Orang Yang Hatinya Keras Susah Dapat Nasihat Dan Susah Mendapatkan Teman Jemaah Hada Wallahu Alam Bisob Itu Yang Bisa Anda Sampaikan Apabila Itu Benar Dari Allah Kalau Ada Yang Salah Dan Kurang Berkenan Dari Diri Ana Pribadi Allah Dan Rasul Yang Terbebaskan Dari Kesalahan Itu Ana Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Subhanak Allah Mua Bi Hamdika Asyhadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiru Kawatub Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Istri Istri Yang Yang Tahu Diri Dia Dia Tidak Ingin Membebani Orang Tuanya Yang Sudah Melahirkan Dia Dia Tidak Ingin Orang Tuanya Sedih Dengan Kesedihan Dia Cukup Sudah Ibunya Merawat Dia Cukup Sudah Orang Tuanya Lelah Mencarikan Suami Buat Dia Cukup Sudah Makatunya